Hi guys, di video kali ini aku akan bikin review tentang brand yang namanya Face Receipt Jadi Face Receipt ini aku beli di Ciputra World, di lantai paling bawah deketnya Face Shop Jadi ceritanya mereka ini tuh anakannya Face Shop gitu Dan harganya pun lebih affordable dari Face Shop Dan kata mbak-mbaknya mereka tuh lebih kayak ke bagian dekoratifnya Jadi kayak makeupnya gitu daripada ke skincarenya Mereka jual macem-macem produk banget Jadi kayak mulai dari primer, foundation, eyeshadow, lipstick, dan beberapa produk yang aku mau Ada dua produk yang aku mau bahas kali ini Oke, kalau kalian penasaran, just keep on watching Ya, jadi yang pertama aku mau bahas itu adalah ini Cheek stain-nya yang kayak gini Ini tuh yang warnanya strawberry sorbet Kata mbak-mbaknya sih ini yang base seller banget Menurut aku dia nggak terlalu banyak sih untuk sebuah produk Cheek blush on, oke Jadi kita coba aja Langsung aku aplikasiinnya kayak gini Ini sih kesan pertama aku ngaplikasiin di pipi ya Kesannya tuh kayak creamy banget sih Main creamy Abis gitu aku mau blend dulu Aku coba blend pake tangan deh Oke, ini enak banget sih di blend pake tangan Kalian bisa liat sendiri guys Ini enak banget di blend pake tangan Oke, dan hasilnya yang warna ini sih menurut aku kayak natural banget sih Dipake sehari-hari bisa Abis gitu lanjut ke bagian eyeshadow-nya aja deh Disini aku juga punya eyeshadow-nya dari face receipt ya Betulnya kayak gini Kalian bisa liat Kayak ada tonjolan gitu Kayak flat Terus kayak gini Aku ambil Ini aku nggak pake eye primer ya Kita liat dulu Ya, nggak terlalu pigmented juga sih Dibandingin kalo kalian swatch kayak gini Wow, banget kan warnanya Atau aku mau coba pake Tangan Coba pake tangan Kalo pake tangan sih dia nggak keluar ya Kalo di tangan aku ya Kayak gini nih kalo pake tangan Kayak lebih keluar kalo langsung gitu Tapi kalo di mata kayak lebih keluar deh kalo pake tangan Malah hilang guys Ternyata Ternyata malah hilang Oke Kita pake tangan aja Sumpah Kalo pake setting spray malah hilang Aku bingung Apa yang terjadi Ini ya guys Kalo aku pake setting spray Mana warnanya Ya aku juga taruh di bagian bawah mata deh Seperti Aja Ya setelah aku pake eyeliner Bulu mata Aku akan Oh iya sama Kontur Aku akan balik Hi guys Ini aku udah pasang bulu mata palsu Eyeliner Aku kasih teardrop di tengah Di Intercoron otaku Supaya agak kincol Terus aku udah pake contour Dan juga highlight Dan juga lipstick Oke Jadi menurut aku Brand ini tuh lumayan oke sih Cuma Kalo di Produk yang aku review ini ya Aku lebih suka sama yang ini sih Sama yang cheek stainnya ini Dibandingkan sama eyeshadownya Karena menurut aku Eyeshadownya ya Murnu warnanya sheer banget guys Kalo aku swatch tadi sih Kalo pake yang Ininya langsung Kayak ini Ini langsung gini tuh Liat Ini sekali swipe loh guys Ini Pigmented banget sih Dan warnanya tuh super duper cantik Aplikasi ini di mata Kalo pake tangan tuh Jauh lebih mending sih Dibandingkan pake brush Atau Pake setting spray pun Menurut aku kayak Gak ngaruh Oh gak tau kenapa Tapi Ya just like that Gitu Jadi menurut aku Untuk kualitas Eyeshadownya sih Biasa aja Gak jelek banget Tapi ya Biasa aja Karena Ini Falloutnya gak banyak sih Menurut aku Kayak hampir gak ada Falloutnya gitu Tapi ya itu Warnanya tuh gak keluar Tuh Oke Jadi Kalo buat eyeshadow ini Aku kasih nilai Kalo yang Cheek stain ini Karena harganya Ya Gak mahal sih sebenernya 60 ribu Cuma Produk yang kamu Dapet itu Dikit banget Dikit banget Beneran dikit Nih Liat Kayak yang aku kasih liat Di depan Cuma segini Dikit banget Bener-bener Cuma sedikit Oke Tapi untungnya Dia creamy banget Dan dia juga Gampang banget Di blendnya Itu aku suka banget Oke Jadi Oh my god Jadi Kalo kalian suka Dengan review aku Dan review ini Membantu buat kalian Mungkin kalian Pengen beli Cheek stainnya Beli aja Tapi kalo untuk Eyeshadownya Aku kurang nyaranin sih Aku gak tau Kalo buat warna-warna yang lain Kayak gimana Tapi kalo buat warna yang ini Ini yang warna Gak tau Aku Oh Warnanya Plum Kalo buat yang Warnanya Plum ini Aku sih Personal Kurang suka Sama Sama Formulanya Aku gak tau kenapa Tapi dia sheer banget Tapi untuk warnanya Warnanya tuh Juara banget sih Tuh Juara banget Atau dari Sini aja Langsung Okasih ke mata Soalnya Kalo Langsung dari ininya Tuh Pukus banget Guys Tuh What Ini tuh Pikmin banget Tapi gitu Dipake tangan Kecewa Ok Thank you For watching This video I hope you like it And enjoy This video See you on my next video Bye